Intro Kenalkan nama saya dari Pratama Saya alumni dari UIN Mahmoud Indus Busangkar Pak Anies Jadi disini pertama sebelum saya bertanya Pak Anies Saya ingin minta dua hal kepada Pak Anies Yang pertama itu Pak Anies orang yang luar biasa Tetapi saya ingin menjawab disini Tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi Pak Anies Karena disini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi Seperti yang di TV itu Pak Anies Yang kedua Jangan banyak janji diantara masyarakat hari ini Jadi disini pertanyaan saya Pak Anies Pertanyaan saya Saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu Kata Tan Malaka Tujuan daripada pendidikan itu adalah Mempertajam pengetahuan Memperkukuh kemauan Dan memperhalus perasaan Pak Anies Jadi dari kalimat itu Kami sebagai mahasiswa Kami sebagai orang yang pernah belajar itu Banyak diantara kami yang hari ini telah menjalankan tiga hal itu Pak Anies Tetapi merasa ketakutan Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan Selanjutnya Selanjutnya Banyak diantaranya Orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu Pak Anies Tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu Jadi Pak Anies saya minta penjelasannya Penjelasannya kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa Dan dari seluruh yang pernah berkuliah Pak Anies Sekian terima kasih Sulit cari kerja Jangan tinggi-tinggi Serhana aja Sulit cari kerja Gitu kan Nah gitu Rupanya dia yang ngomongnya rumput Saya mencoba mencari apa ini maksudnya Ternyata pertanyaan serhana Bagaimana cepat cari kerja Gitu Jadi yang berbelit-belit siapa ini Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu Ya Gini Terima kasih Namanya sekali lagi siapa Panggilannya Derry Bung Derry Terima kasih Bung Derry Jadi Kita Tadi pertanyaan Jangan banyak janji Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji Sebenarnya Bagi masyarakat hari ini Jangan melarang Untuk Untuk punya banyak janji Tapi bilang begini Silahkan anda janji yang banyak Kami akan catat janjimu Dan kami akan tagih janjimu Gitu Loh Kalau anda melarang kami janji banyak Rugi anda Rugi Bener gak? Harusnya dibilang Panis janjimu kurang banyak Panis Janjinya ditambah Nanti kau tagih janjimu Begitu Jangan slogannya dibalik Jangan banyak janji Loh Kok jangan banyak janji Buat saya Baik-baik aja itu Berarti anda Kalau tadi saya bilang ada lima hal Dikurangi aja ya tadi ya Mau gak dikurangi tadi? Gak 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 Kalau gitu stadion dihapus aja ya Oke Revitalisasi keretabi Hapus aja ya Loh Kata dia jangan banyak janji Nah Makanya dibalik Nah ini saya ajarin nih Bener gak? Bener gak? Jadi Justru bilang begini Pak Anis Kami rekam kalimatmu Satu saat kami tagih janjimu Begitu Jadi nanti Kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye Katakan Eh kurang janjimu Tambahin ini Satu dua tiga empat Gitu ya Setuju ya? Oke Nah Lalu tadi pertanyaannya Bagaimana supaya lapangan pekerjaan? Iya betul Tan Malaka pernah mengatakan itu Tujuannya Mempertajam kecerdasan Memperkuat kemauan Memperhalus perasaan Itu dikatakan Tan Malaka Dan kita semua ingat Kalimat itu Nah sekarang kita harus ingat Bahwa pendidikan Bukan sekedar persiapan kerja Dan pendidikan Bukan semata-mata Untuk Menciptakan Penjajah ilmu pengetahuan Yang akan menjual ilmunya Kepada orang-orang yang akan membayar dengan harga termahal Bukan Pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya Untuk menjadi manusia yang berakhlak Manusia yang punya kompetensi Manusia yang punya skill Manusia yang nantinya memberikan manfaat bagi dirinya Dan lingkungannya Itulah fungsi pendidikan Sehingga pendidikan itu Membekali seseorang Sesuai dengan potensinya Kira-kira begitu Seperti yang dikatakan juga oleh Tan Malaka Nah sekarang tantangan kita apa? Tantangan kita begini Tantangan kita bukan anak-anak saja Yang tidak bisa mendapat pekerjaan Tapi pekerjaannya yang kurang banyak Jumlah yang lulus Dengan lapangan pekerjaannya Tidak seimbang Tidak seimbang Katanya begini Yang lulus 100 Pekerjaannya 60 Otomatis 40 Tidak dapat pekerjaan Itu sebabnya kami selalu katakan Kita ingin kebijakan pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Yang menciptakan pemerataan Dan keberlanjutan Itu istilahnya pertumbuhan yang berkualitas Bila saya harus memilih Pertumbuhan ekonomi yang tinggi Tanpa pemerataan Atau pertumbuhan ekonomi yang menengah Dengan pemerataan Maka saya akan katakan Pertumbuhan ekonomi yang menengah Dengan pemerataan Nah Pemerataan itu artinya juga Kesempatan kerja Jadi Investasi yang terjadi sekarang ini Tinggi sekali Kita lompat investasinya Dari sekitar 400 triliun per tahun 2013 Menjadi 1200 triliun di tahun 2022 Lompat itu 3 kali lipat Tetapi Penyerapan tenaga kerjanya Tidak meningkat Kenapa? Karena investasinya di bidang yang padat Modal Ini yang kita ingin dorong ke depan Investasi dipadat karya Dan investasi Dorong untuk sektor informal Mikro Karena itu menyerap tenaga kerja banyak Jadi dengan begitu nanti teman-teman Lulus kuliah Lulus sekolah Lebih mudah dapat pekerjaan Bukan semata-mata Karena mampu atau tidak mampu Tapi karena lapangan pekerjaannya Persedia Gitu Jadi itu Saya rasa bahasanya udah serhana sekali itu Untuk menjawab pertanyaan yang Tadi lebih rumit bahasanya Ya Gitu ya Oke Terima kasih Pak Anies Jadi terakhir-terakhir Bang Cukup Cukup Jadi terima kasih Udah menjawab ya Udah menjawab Jadi terakhir Saya mengklarifikasi terkir itu Memang benar Saya berdiri disini Karena ingin belajar dari beliau Kalau saya salah Berarti beliau Berlari Bang Terima kasih Oke terima kasih Bang ya Oke Tepuk tangan dulu Oke siap Saya bilang tulis nomor hp-nya Biar fotonya bisa dikirim Oke siap 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 Terima kasih.